Pemirsa ancaman narkoba yang masih terus mengintai menjadi perhatian serius pemerintah untuk ngeberantasnya. Ada pun stigma Aceh sebagai wilayah penghasil ganja terbaik seharusnya menjadi landasan yang kuat bagi masyarakat maupun pihak berwernang untuk bisa bersatu menghentikan peredaran barang haram tersebut. Berikut wawancara jurnalis Al-Hadi Habibi bersama Muhammad Yusuf Awahab, ulama Aceh sekaligus Ketua Umum PB Huda. Pemirsa narkoba terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia tak terkecuali Aceh bahkan provinsi yang dijuluki sebagai serambi Mekah ini juga sering sekali dikaitkan dengan daerah penghasil ganja berkualitas tinggi di Indonesia. Tentu saja ini sebuah stigma yang perlu segera dihapuskan karena kita tahu bahwa narkoba tentu saja sangat merusak kesehatan fisik dan mental bahkan berdampak sosial termasuk juga ekonomi yang signifikan. Untuk membahas ini saya sudah bersama dengan salah satu ulama karismatik Aceh yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Ulama Daya Aceh atau Huda. Ada Tusup, saya sapa langsung. Assalamualaikum Tusup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tusup, sehat ya? Baik, Alhamdulillah. Lelah sedikit, batu-batu sedikit. Tusup, kalau kita perhatikan kan fenomena akhir-akhir ini ada sebuah fenomena yang mungkin tidak mengenakan terutama bagi kita masyarakat Aceh. Karena kalau kita ikuti pemerintahan misalnya itu ganja-ganja ataupun juga sabu sering sekali dikaitkan dengan daerah Aceh. Kira-kira Tusup di tengah saat ini apalagi pemerintah Indonesia kan punya visi besar ya. Ingin menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Tentu saja ini kan juga perlu menyiapkan generasi emas. Tusup, bagaimana Tusup kira-kira pandangan, sudut pandang agama ya, melihat fenomena ini. Kira-kira apa yang perlu dilakukan agar bisa merubah mindset generasi muda ini tidak gampang terjerumus dengan narkoba ataupun pengaruh buruk lainnya? Kalau menurut saya ya, kita melihat persoalan ini adalah sesuatu yang punya latar belakang. Yang saat ini, kita menuai akibatnya. Latar belakangnya panjang. Cuman hal yang menjadi substansi, kita melihat kalau khususnya kita di Aceh dengan semuanya muslim, mayoritasnya malah hampir semuanya muslim, itu terlihat disorientasi hidup. Artinya, pertama, orientasi hidupnya secara imani itu mulai melemah, malah kadang-kadang bisa hilang sama sekali. Yang kedua, orientasi hidup yang terlalu materialis. Ini yang menjadi masalah. Ini tidak lepas dari tidak berfungsinya dunia pendidikan kita, walaupun tidak dikatakan tidak berfungsi sama sekali, dan agama kita di dalam menangani persoalan ini. Akhirnya, terjadilah sebuah generasi yang hilang orientasi hidup imaninya. Artinya, dunia ini untuk jangka panjang yang abadi, dia butuh rumusan-rumusan hidup yang selaras dengan agama. Ini kadang-kadang hilang di dalam memori. Berarti, makanya pendidikan agama menjadi sangat penting. Mulai dikatakan, setiap ada masalah kita, kita mempertanyakan, ke mana dunia pendidikan kita? Baik agama atau non-agama. Kalau bukan pendidikan agama yang berpikir untuk duniawi, juga butuh masa depan yang lebih bagus. Pribadinya, keluarganya, bangsanya yang lebih bagus. Pendidikan yang terbiah imani juga butuh itu. Artinya, butuh masa depan yang lebih bagus. Hidupnya dan masa depan matinya. Ini yang perlu ditanam sejak dini di setiap generasi pendidikan agamanya. Tusup, ini kan kalau kita perhatikan data dari Badan Narkotika Nasional BNN RI, ini kan juga mencatat jumlah pengguna narkoba di Asia juga terus meningkat. Bahkan pada tahun 2002, BNN itu sempat merilis ada lima provinsi yang tercatat sebagai provinsi positif narkoba tertinggi Indonesia. Ini saya sebutkan ya, ada Jawa Timur, Sulawesi Utara, kemudian juga Kalimantan Selatan, kemudian juga Aceh, dan Sumatera Utara. Nah, kalau kita perhatikan kan selama ini juga pemerintah Indonesia bersama dengan juga ya pihak-pihak terkait dan juga masyarakat, ini kan juga secara masif juga melakukan upaya-upaya untuk mengingatkan soal bahayanya narkoba, dampak dari narkoba ini. Tapi, kemudian kalau kita lihat ternyata kasusnya juga masih tinggi. Nah, kira-kira Tusop melihatnya apa yang salah. Sehingga perlu koreksi apa yang dilakukan saran kepemerintah atau pihak terkaitnya. Dua hal yang perlu ditangani serius. Pertama, yang menyangkut dengan psikologis. Yang kedua, menyangkut dengan material, fisik material, materialis. Dua-duanya itu harus dijaga keseimbangan. Mereka butuh iman yang kuat dan kesabaran yang kuat dalam pencapaian masa depan kebahagiaan abadi mereka. Yang kedua, di dalam hidup ini banyak kebutuhan. Kita diciptakan oleh Allah. Kita butuh makan, kita bukuh minum, butuh fasilitas hidup. Jadi, mereka akan panik di saat ini tidak tertunaikan. Aka akan menghalalkan segala cara demi pencapaian selera-selera hidupnya. maka dua-duanya harus dijaga keseimbangan. Dia butuh terbiah imani sehingga punya orientasi hidup. Hidup ini bukan hanya untuk dunia, tapi masa depan kita abadi. Yang jangan menghalalkan segala cara di dalam pencapaian kebutuhan hidup ini. Kalau mereka krisis dalam ekonomi, mereka kaya dengan kesabaran. itu pun akan menyelamatkan. Kalaupun mereka agak kurang kesabaran, diimbangi oleh ekonomi yang bagus, juga tidak akan terjebak. Maka keseimbangan ini harus dijaga. Agamawan menjaga fisiknya, fisikologisnya. pemerintah juga menjaga kebutuhan hidupnya. Ini kesejahteraan lah. Kesejahteraan yang harus diperhatikan. Kalau sudah ada solusi, itu gampang kita cari solusi. Sekarang jadi masalah kan begini. Pertama, mereka hidup dalam ketamakan. Seakan-akan dia memes di kaya raya. Dia akan menghalalkan segala cara untuk itu. Tapi tentu saja butuh juga keteladanan begitu ya dari elit-elit tokoh, pemimpin, dan sebagainya agar tidak hidup dalam kemewahan seperti itu. Iya, begitu. Kita jangan hidup dengan orientasi materialistis. Bahwa kita butuh keseimbangan antara kebutuhan materi dengan kebutuhan jiwa kita. Maka oleh karena itu ini yang tidak seimbang maka butuh bagaimana mendidik generasi-generasi semenjak dia lahir ke dunia ini yang dia terjaga kesimpangan itu. Sehingga yang dipertanyakan apa fungsi dunia pendidikan kita untuk itu. Kalau kita mengeluh sekarang ini ada penegakan hukum yang bermasalah. Kita bertanya mereka punya latar belakang pendidikan kan? Kenapa dia jadi begitu? Dipertanyakan kemana dunia pendidikan bagaimana pendidikan mereka? Dia tidak menjadi pribadi yang bagus yang menegakkan hukum tetapi malah dia menjadi alat untuk merusak hukum itu sendiri. Itu ada faktor fiskologis juga. Dia sudah tugas menangani itu tapi dia jadi pelakunya. Kalau peran tokoh agama sendiri ditusup melihatnya seperti apa dan sebaiknya seperti apa yang harus dilakukan dalam hal mungkin ya mencoba membantu pemerintah dan juga masyarakat menyelamatkan generasi muda ini dari bahaya narkoba. Peran tokoh agama itu pertama mereka punya kelemahan. Kekuatannya hanya berbicarakan. Kekuatannya hanya menyampaikan. dalam ruang-ruang yang masih terbatas. Maka baru agamawan ini berperan saat dia diperkuat kelemahan-kelemahannya. Siapa yang memperka itu? Orang-orang yang punya kekuatan dan power. Artinya terjadi sebuah kolaborasi yang bagus antara agamawan dan kekuasaan dengan masing-masing berjalan sendiri. misalnya Aceh apa rumusan-rumusan syariat kita memberi solusi untuk itu? Apa regulasi-regulasi kita memberi solusi untuk itu? Apa kebijakan-kebijakan kita memberi solusi untuk itu? Di sana ada bimbingan BIMTEK dan sebagainya. Apa ada BIMTEK yang serius dalam penanganan itu? Tapi artinya semua pihak harus diperkuat artinya kalau pun peran toko agama dalam mencegah bahaya narkoba ini juga harus diperkuat juga agar bisa maksimal perannya begitu ya. Oke tapi tusuk ini sayang sekali waktu kita juga sangat terbatas tapi sekali lagi terima kasih banyak atas pandangan dan pikirannya sudah berbagi di hikmah siang kali ini mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat kepada masyarakat luas dan pada akhirnya saya Al-Hadi Habibi bersama dengan Juru Kamera Pami Reza kita ketemu lagi di hikmah siang berikutnya selamat menikmati